Hai jumpa lagi dengan saya Kim di Inspirations by the Terrace kali ini saya melanjutkan video saya selanjutnya yaitu tentang topik passive income bagaimana membangun passive income dan bagaimana hidup di bawah garis kemampuan kita nah topik di bawah garis kemampuan ini ini sangat menarik ya artinya ketika kita mampu mempertahankan gaya hidup kita tetap di bawah garis kemampuan kita ya walaupun penghasilan kita terus menanjak sementara kita masih kuat kita masih aktif maka disitu kita memiliki peluang atau potensi untuk memilih investasi kita dengan lebih leluasa mengapa demikian ya tentu karena penghasilan itu kita punya spare tentu kita bisa memilih ya pilihan-pilihan investasi yang ada dan tentunya dalam memilih investasi kita harus menyesuaikan dengan karakter kita ya artinya ada pilihan-pilihan yang biasa diceritakan oleh orang dan di misalnya seperti oh ini bagus nih properti karena kalau properti semua orang pasti membutuhkan rumah sehingga kalau kita berinvestasi di properti maka otomatis kita akan untung nantinya sebenarnya tidak selalu demikian ya karena kita kalau tidak suka dengan rumah maka atau bangunan ya maka potensi kita menyukai investasi ini mungkin akan semakin terbatas ya artinya ketika kita membangun rumah aja tidak suka atau memperbaiki rumah yang rusak aja tidak suka ketika kita punya rumah dan rumah itu mulai rusak kita kontrakin ke orang dan orang itu mungkin memakainya tidak dengan baik kalau kita harus memperbaiki akhirnya mungkin kita malah rugi dibandingkan kita untung tetapi kalau kita memang suka memperbaiki rumah merawat rumah maka kita akan dengan senia tahu nih harga untuk memperbaiki yang efisien dan murah itu tapi kelihatan bagus tuh bagaimana caranya dan tekniknya seperti apa dan itu akan menjadi kesukaan kita yang sesuai dengan passion kita dan akhirnya investasi itu sangat menguntungkan karena kita menyukainya secara psikologis dan pasti keuntungan itu akan 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 datang dengan sendirinya jadi investasi itu sangat erat kaitannya dengan psikologi kita artinya ketika kita makanya tidak heran ketika kita misalnya mau berinvestasi di sebuah bank misalnya kita mau beli obligasi kah mau beli buka deposito biasanya itu kita suruh mengisi form isian yang standar ya dari bank tersebut antara lain ditanyain itu profil investasi kita apakah kita termasuk orang yang agresif dalam berinvestasi atau bagaimana nah dari situ bank bisa mengetahui bahwa anda tuh cocoknya sebenarnya investasi di bidang apa mungkin form seperti itu cenderung orang oh ini hanya apa syarat aja tapi sebenarnya itu membantu kita untuk memilih jenis investasi kita artinya ketika kita memilih investasi yang tidak sesuai dengan passion kita tidak sesuai dengan kepribadian kita maka investasi itu tidak menyenangkan dan akhirnya tidak membawa keuntungan nah seperti contohnya ketika kita tadi ya saya sudah memberikan contoh tentang rumah kalau saya sendiri bukan tipe orang yang suka dengan merawat rumah dan sebagainya oleh karena itu investasi jenis rumah cenderung saya hindari dan saya lebih memilih instrumen keuangan kenapa karena dari situ sifatnya cepat dan saya memang cenderungnya orangnya lebih lebih senang melihat hasil dengan cepat oleh karena itu saya berinvestasi di obligasi di deposito kemudian di raksa dana dan saham dan juga Forex ya kenapa karena ya Forex itu volatility nya sangat tinggi dan ini mata uang sifatnya selalu menjaga ekilibrium tidak ada negara manapun yang tidak berusaha untuk mempertahankan harga nilai mata uangnya sehingga dia akan cenderung kembali ke ekilibriumnya dan disitu jadi menarik ya karena itu memberikan potensi peluang untuk profit karena kita tahu bahwa kalau negara sebuah negara mata uangnya terlalu menguat dia juga tidak suka karena terlalu menguat nanti enggak menarik buat orang asing untuk membeli barang-barang produknya dia karena dianggap terlalu mahal jadinya tapi kalau mata uangnya terlalu lemah itu juga tidak menarik karena kita jadi kalau membayar import barang jadi terlalu mahal nah akhirnya ekilibrium itu selalu dijaga bank sentralnya selalu akan mengamat-amati pasar ketika mata uangnya terlalu kuat atau terlalu lemah dia akan intervensi dengan segera dan disitu akan menimbulkan peluang ya untuk kita berinvestasi di mata uang kita membeli di harga sedekat mungkin dengan harga terendah dan menjual di harga tinggi jadi kita bisa melihat ketika harga itu sudah terlalu tinggi artinya kita tidak punya peluang disitu untuk masuk membeli mata uang tersebut pasangan mata uang tersebut karena ketika sebuah emiten atau sebuah saham mendekati harga terendah sepanjang sejarahnya artinya itu adalah kesempatan kita untuk membeli tetapi tentu kita juga melihat apakah saham tersebut memiliki peluang potensi untuk naik atau tidak karena ya itu tadi kalau sebuah saham dengan perusahaan yang tidak terlalu baik mungkin tidak punya kemampuan untuk berperforma yang baik tentu sahamnya akan sulit untuk naik ya jadi kita juga harus berhati-hati juga dalam melakukan investasi artinya kita harus memilih betul-betul jenis mata uang jenis barang yang akan kita tradingkan kalau kita mau terjun di investasi dalam bidang dalam jenis bidang trading seperti itu mungkin video saya saya kali ini artinya dalam melakukan pemilihan investasi kita sebaiknya disesuaikan dengan kepribadian kita dan sedapat mungkin kita hidup di dalam di bawah garis kemampuan kita sehingga kita memiliki peluang-peluang untuk berinvestasi jauh lebih banyak dan ketika kita berinvestasi sebaiknya kita pelajari betul jenis investasi kita tersebut dan kita tidak akan bisa mampu untuk mempelajari sesuatu kalau kita tidak punya kesukaan di bidang itu jadi kalau kita senang mengurus rumah mungkin bisa jadi kita cocok untuk berinvestasi di bidang properti tapi kalau kita tidak menyukai bangunan atau ya mungkin males ngurus-ngurus seperti itu potensi untuk berinvestasi di bidang itu pun kurang ya saya rasa tidak akan kuat kita untuk terus menekuninya demikian video saya kali ini semoga bisa memberikan inspirasi kalau ada pertanyaan monggo silahkan komen isi di komen dan klik like share juga bagikan ke teman-teman apabila video ini dirasa bisa bermanfaat buat mereka dan jangan lupa subscribe untuk klik juga notifikasi belnya supaya kalau ada video saya selanjutnya anda bisa terus mengikuti terima kasih sampai jumpa